Kericuhan sempat terjadi saat jenazah ex-gubernur Papua Lukas NMB dibawa ke tempat persemayamannya di lapangan Stakin Sentani pada Kamis, 28 Desember 2023. Selain warga sipil, pejabat hingga aparat turut menjadi korban kericuhan. PJ Gubernur Papua Ridwan Rumah Sukun terluka akibat terkena lemparan batu masa. Dalam video yang diterima, tampak kepala Ridwan mengeluarkan darah hingga mengenai pakaiannya. Ridwan juga terekam diamankan oleh beberapa orang dan dibawa untuk selamatkan serta ditangani medis. Selain PJ Gubernur Papua Ridwan, Kapolda Papua Irjen Paul Matius D. Fahiri juga turut serta menjadi korban kericuhan masa. Hal itu dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Papua, Kombes Paul Ignatius Beni Adi Prabowo. Meski demikian, Beni memastikan Kapolda dalam keadaan baik. Beni mengatakan, sejumlah aparat keamanan juga menjadi korban, namun belum dapat dipastikan. Tak hanya itu, seorang jurnalis CNN Indonesia, Ari Bagus Purnomo turut menjadi korban kekerasan oknum pengantar jenazah lukas. Ari dikeroyok saat meliput perkembangan situasi jelang penjemputan jenazah lukas NNB. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa subscribe ya!